ini ada caket bomber ya caket bomber dengan bahan premium canvas kita bahas dari bahan dulu ya ya welcome back again di kiositak project ya teman-teman kali ini saya mau mereview project project yang baru saja kita selesaikan ini ada jaket bomber depan kalian dan yang sudah selesai udah di ceking dan finishing tinggal siap kirim namun sebelum saya kirim mau di review dulu supaya teman-teman juga tahu ini project-project apa sih Nah jadi depan kalian ini ada jaket bomber ya jaket bomber dengan bahan premium canvas kita bahas dari bahan dulu ya ini bahan premium canvas seperti ini teksturnya jadi jangan salah ya teman-teman teman-teman ada yang memang yang menggunakan bahan taslan ada taslan milky taskan mayor atau ada juga yang bahan pakai bahan American real ya atau bahan-bahan sejenis jaket lainnya namun kali ini klien kami meminta atau request bahan yaitu menggunakan bahan canvas premium dengan model bomber biasa kita tahu bomber tuh seperti jaket yang menggunakan rib leher ya nih atau karet ya karet rib warnanya juga sama senada dengan bahannya dan juga di ujung lengannya sini juga karet jadi identitas bomber itu biasanya memang selalu dengan karet trip ini rib lengan dan rib leher dan disini juga biasa ya standar bomber itu menggunakan slating ya jadi enggak pakai penutup lagi kalau memang ini ada penutupnya seperti jaket biasa atau jaket almet biasanya lalu untuk modelnya sendiri ini bomber ini menggunakan bordir teman-teman nah jadi ini bordir request warnanya silver untuk sahit hotel and resort ya jadi ini buat sahit hotel customer kami selesai itu bodi di depan dada kiri kemudian di bagian lengan juga ada ya nah ini dia dia ini karena ini buat jalan-jalan jalan-jalan ya FNB itu singkatan dari food and beverage workshop diambarnya sendok terus dalamnya garpu ya lingkaran kemudian di bagian belakangnya ini dia projectnya buat mereka itu Impressive Engaging Memorable Culinary Journey Directly to Heart Tagline nya begitu Yang tahu artinya silahkan Kita kan terjemahkan Jadi bahan kanvas ini memiliki Tekstur Seperti Bahan rapel Agak berbulu Jadi bedakan Antara bahan Kanvas jaket dengan bahan kanvas Tas itu berbeda Cenderung lebih kaku kalau bahan tas Bahan buat tote bag Atau goodie bag sejenisnya Itu biasanya sama-sama kanvas Tapi dia khusus untuk Tas itu berbeda dengan bahan ini Ini lebih lembut lebih lentur Mirip seperti bahan rapel Yang buat topi biasanya Lebih halus cuma ada bulunya disini Jadi yang memang dia Jenisnya ada ansur kartunnya Kanvas Nah kemudian diripnya juga Ini rajutan Ini Melar kan Buat Mengkencangkan Atau mengendurkan Ketika kita dipakai Kalau pemakaiannya Badan kita agak besar Ini biasanya agak melar Tapi kalau misalnya Badan kita kesil Dia tidak akan Longgar Setelah itu di lengan Teman teman Disini ada Lengan kiri dia menggunakan bodil Tapi di lengan kanan ini Ini identitas Bomber Yang sebenarnya itu ada Kantong Di lengan kiri Dan disertai dengan Slating Jadi ini fungsi ya Kantong ini berfungsi Kantong yang bisa difungsikan Untuk naruh HP bisa Uang Atau Surat-surat Sejenisnya yang bisa Bisa manfaatkan Seperti itu ya Nah ini Modelnya seperti ini Kira-kira Nah jadi ini memang Bukan cuma Sekedar kantong Hiasan Tapi ini memang Berfungsi dan bisa Digunakan Ya Nah seperti itu Selanjutnya kita Review di bagian Puring ya teman teman Tadi sudah ya Di bagian Leher atau kerah Kemudian lengan Dan satu lagi Dipinggang nih Ya Jadi Biasanya ini mirip Kayak jaket Varsity Tahu teman teman Dia disini Bahan Di bagian tengahnya Bahan Kemudian ini Bawah kanan Kiri Dan belakangnya Ini menggunakan Karet Ada juga Memang kalau jaket yang Bukan non bomber Itu baseball Atau jaket lainnya Full karet Jadi ini Tidak pakai Ban Namanya ban Atau gas pair Dia langsung Karet ini full Kesini Nah jadi ini Karet semua Nah Setelah ini Kita lihat Kantong sebelah kanan Nah ini ada kantong Kantong hidup juga Cuman memang Tidak pakai slating Karena memang Kita tidak terlalu Ini ya Tidak terlalu Mementingkan disitu Dan requestnya Hanya di bagian Lengan saja Yang ada slatingnya Setelah semuanya Tereview Maka disini Kita review bagian Namanya Bahan furing Atau dalaman Caket Atau yang biasa Buat lapisan ya Ini warnanya Kita gunakan Warna cenada Yaitu warna burgundy Karena memang Warna terangnya Tidak ada Kita pakai warna Yang lebih gelap Sehingga lebih Matching dengan Outernya Bahan luaran Ini bahannya Kita pakai Bahan tafeta Yang Mencualnya dipakainya Juga Nyaman ya Tidak panas Tidak kasar Dan lembut Disini Juga di bagian Dada Kiri ada Kantong Nah ini Kantong hidup Berfungsi Jadi Kalau mau naruh HP bisa Duit bisa Atau naruh Yang sejenisnya Silahkan Bisa disitu Ini benar-benar Di dalam ya Jadi aman Tidak khawatir Jatuh Dan ini Yang sudah packing Teman-teman Sudah selesai Ini sudah lapi Satu pack Kita hitung Kurang lebih Ada Sepuluh Satu ikat ini Dua Tiga Dua Tiga 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 Kita hitung Tiga Tiga Kalau tidak Kita hitung Setengah Lusin Yaitu 6 Pist Jadi Ini sudah Selesai Semua Siap Kirip Dengan Customer Dan Kita akan Water Pengiriman Di hari Ini Insya Allah Jadi Kalau Teman-teman Lagi Bingung Mau Bikin Jaket Sweater Atau Sejenis Mau Konsultasi Dulu Kekis Setak Bisa Langsung Hubungi Kami Aja Di Whatsapp Nomor Ini Yang Ada Di Whatsapp Ini Atau Di Video Ini Teman-teman Lihat Di Deskripsinya Ada Nomor Whatsapp Official Kesetak Bisa Konsultasikan Dulu Kebutuhannya Apa Yang Mau Dibuat Kemudian Kita Bahas Dari Penerganya Dan Waktu Pengerjaannya Silahkan Lengkapi Spesifikasinya Namanya Jenis Bahannya Kemudian Apa Main Yang Mau Dibuat Itu Apa Gitu Kan Jadi Satu Satu Yang Memudahkan Customer Itu Harus Ada Deskripsi Bahan Model Kemudian Dia Mau Pakai Teknik Boardir Atau Sablon Kalau Memang Dia Mau Custom Silahkan Di Informasikan Gak Bisa Gambar Bantu Hanya Butuh Coretan Wolf Pan Aja Untuk Bisa Menyelesaikan Dan Kita Bantu Untuk Proses Desain Digital Seperti Itu Oke Buat Kalian Cukup Jadi Kalau Memang Ada Merchandising Bikin Souvenir Perangkat Kantor Atau Sejenis Bisa Hubungi Kami Dan Kami Insya Allah Siap Bantu Untuk Men-Handle Project Anda Sekalian Oke Jangan Lupa Untuk Dukung Channel Gak Setop Project Ini Supaya Bisa Terus Meng-update Video Terbaru Dan Terima Kasih Donton Video Selesai Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Warahmat Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.